Terima kasih 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 maksimal dalam pekerjaannya iya bisa dibilang problemnya adalah hanya di masalah manajemen waktunya aja ya kan nggak mungkin ya maksudnya kerja di tempat bisa dinego waktunya tapi ambil lain ternyata mbak dia tuh bisa meminus waktu dengan baik nah ini enggak terasa udah langsung di pertanyaan terakhir aja nih nah mungkin ada pesan nggak untuk anak-anak kuliah mungkin seperti saya gitu untuk menjadi ya perkuliahan inilah kalau saya sendiri laksanakan apapun yang dosen suruh ya kasih tugas tuh dikerjain aja sebisanya semampunya kalau kamu nyontek ya kamu pikir kembali apakah itu akan worth it yang kedua ini untuk kadang ada anak-anak ambisi ambisius gitu ada yang ingin penulisannya bagus temanya bagus judulnya bagus tapi bisa juga nanti jadi dia terlambat ya ada juga yang saya-saya pengennya udah cepet aja selesai tapi tulisannya ya seadanya itu tetap dipikirin kalian memilih yang mana kadang kalau kalian mau cepat selesai dan tulisannya bagus dan harus banyak pengorbanan kayak waktu terus fisiknya pasti harus dijaga terus mental kalian juga harus dijaga jadi sebisa mungkin kalian tahu kalian tuh mau apa mau penulisannya bagus atau secepat lulus kalau mau dua-duanya ya kan harus tahu effort yang seperti apa yang harus dikorbankan ya jadi bisa bilang apa ya kayak life is a choice lagi jadi harus pilihan ada apakah kalian lebih memilih yang mengerjakan seadanya aja seadanya aja atau mau yang perfectionist gitu ya itu pilihan kalian tapi mungkin tadi kalau kata mbak dia juga dua-duanya bisa tapi ya pengorbanannya itu yang lebih besar dibandingkan memilih salah satunya itu dari tadi nah walaupun ternyata udah seperti pertanyaannya sudah habis dan mungkin sudah cukup untuk pertanyaannya ya terima kasih mbak ya udah berkesempatan untuk datang kesini untuk take podcast dari DBSMB ya jadi tadi adalah percakapan saya dengan mbak dia tentang alumni dari Prodi dari Prodi Pari yang sebelumnya saya sudah dengan Pak Prodi dan sekarang sudah dengan alumni ya komplit lah untuk wawasan tentang seperti apa sih BPW eh buko BPW nah ya jadi itulah ini sudah menjawabkan kayak macam wawasannya sudah cukup lah untuk seperti apa sih Prodi Pari itu sendiri ya cukup sekian dari saya kalau tadi mungkin seperti tadi ada yang salah ya mohon maaf lah ya ya mohon maaf tidak ada pantun untuk penutupan karena saya belum menyiapkan ya terima kasih